Assalamu'alaikum. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Profesor Mega, saya dari PLB, jadi ada. PLB ya, oh iya. Saya sering diajak main ke kampus. Oh iya, iya. Tapi PLB memisah ya, Prof. Yano-nya ya? Kampusnya, iya. Di Sungai Manis atau Limau Manis itu? Limau Manis. Oh iya, sama bahasanya dengan Banjar ya? Ya, Limau Manis. Limau itu kan jeruk itu. Jeruk, ya. Jeruk Manis. Iya Pak. Iya. Kapan terakhir ke Padang Pak? Oh, terakhir ke Padang 2018 ya? Sebelum pandemi itu ada merencanakan sana sih sebenarnya. Seminar dengan Mbak Lina. Ya, ya, Marlina ya. Ya, Marlina. Tapi karena ini langsung dibatalkan. Ini enggak tahu nih kapan berakhirnya. Ini UNS apa ya? Lockdown ini, Prof. Katanya ini? Ya, ya. Barusan saya membuka webinar di pembicaraan kebutuhan kawan dari UNS. Katanya Direkturat di lockdown enggak? Enggak ada pimpinan yang memang terpapar, positif. Ya, kita ini karena tidak dicek aja nih Pak. Iya, betul. Karena tidak dicek. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak dan Ibu. Acara workshop penyusunan Lensetra. Bukan kita mulai. Mohon izin, Prof. Ya. Mohon izin memiliki kami mulai dulu untuk acara pembukaan. Ya, silakan, Bu Novi. Ya, terima kasih, Prof. Senang sekali melihat Prof. Rustinal. Alhamdulillah. Enggak, Prof. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Rambung-Mangkurat, Bapak Dr. Imam Yuwono, MPD. Yang terhormat, Narasumber workshop rancangan, rencana, strategis, dan rencana operasional, Bapak Prof. Dr. Rusdinal, MPD, Dekan, TIP Universitas Negeri Padang. Yang kedua, kami hormati Bapak Prof. Dr. Andes Ahmad Suryansa, MPD, PhD, Direktur Paskasarjana Universitas Rambung-Mangkurat. Yang ketiga yang kami hormati narasumber kita, Ibu Prof. Dr. Hajah Aslamia, MPD, PhD, Koronator Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Paskasarjana Universitas Rambung-Mangkurat. Yang kami hormati, Koronator Program Studi Berdikan Guru Sekolah Dasar dan Koronator Program Studi Berdikan Guru Anak Usia Dini. Juga yang kami hormati, Sekretaris Program Studi PGSD dan Sekretaris Program Studi PGPAUD, beserta seluruh dosen pengampu mata kuliah, Bistasa Program Studi PGSD dan PGPAUD. Kami ucapkan selamat datang dalam acara workshop rancangan, Rencana Strategis dan Rencana Operasional Program Studi PGSD dan PGPAUD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Rambung-Mangkurat dengan tema Menuju Tata Kelola Program Studi Yang Unggul, Profesional, dan Berkarakter. Acara ini sedangkan secara virtual pada hari ini, tanggal 24 Juli 2020. Dan untuk mengawali acara ini, marilah bersama-sama kita membacakan Basmalang. Bismillahirrahmanirrahim. Adina sekalian, acara kita yang berikutnya, menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada Bapak dan Ibu dalam sikap siap di posisi masing-masing. Sikap di posisi masing-masing. masing-masing. Sikap di posisi masing-masing. Masing-masing. Samjar itu. Selamat menikmati. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. 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 Yang nanti juga. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. diri kita, kalau kesehatan kita maka ya tidak berarti banyak begitu, ternyata tentu malah kita syukuri nikmat sehat ini dengan berbuat kebaikan kepada orang lain boleh ya saya buka ini ya, sedikit ya apa ini ya ngeser harikatur sebentar Bapak kami jadikan co-host ya ya masih ditutup kayaknya sebentar Pak, jadi Bapak dijadikan co-host dulu, nanti Bapak bisa mempersentasikan sebentar ya oke Bapak sudah jadi co-host Pak silahkan share saya oke ya sudah masuk ya iya sudah sudah kelihatan ya baik proporsional saya pagi-pagi dapat kiriman WA dari teman saya di Malaysia kok nampaknya menarik ini jadi WA-nya ini berupa karikatur itu nah ini saya dikirimi seperti ini ternyata kita saat ini sudah diambang apa ya kenisayaan bahwa perubahan perkembangan teknologi informasi yang luar biasa ini digambarkan akan muncul namanya iPhone Mac G dan iPhone ini dilengkapi dengan proyektor hologram yang konon kita bisa menggunakan touchscreennya itu di tangan kita jadi tinggal dipakai saja di pergelangan tangan kemudian sudah memancar touchscreennya itu di telapak tangan kita nah ini kalau terjadi ini luar biasa sangat luar biasa dan sangat praktis ternyata iPhone ini nah yang di bawah ini yang tampak di bawahnya iPhone Mac G ini HP saya yang pertama Nokia 3310 ada yang nelfon saya masih ngasih acara pak mohon maaf pak nah jadi prop ini Nokia saya yang pertama tapi nampaknya ini sudah susah sekali dicari yang Nokia 3310 ini dan dengar kabar ini sudah dimusnahkan tapi kawan saya ini pakai setum ini mungkin enggak enggak pakai setum juga kali ya nah ini apa gambaran bahwa perkembangan teknologi informasi begitu pesatnya nah kalau kita tarik kepada dunia kita di dunia pendidikan tentunya kita juga harus menyesuaikan dengan teknologi ini ketika mental kita masih ya seperti Nokia 3310 pasti sudah sangat ketinggalan zaman pasti akan tergilas oleh kondisi keadaan zaman nah ini ini yang sebenarnya apa saya tertarik dengan kiriman WA saya ini nah di dalam dunia pendidikan tentunya secara otomatis sudah menjadi kenisayaan kita harus berubah menyesuaikan pembelajaran disesuaikan dengan kondisi perkembangan teknologi informasi yang luar biasa ini saya prop pada saat 6 bulan terakhir ini kuliah dengan mahasiswa saya ternyata tidak banyak pengetahuan ilmu pengetahuan yang saya tumpahkan saya salurkan ke mahasiswa justru kebalik saya kalau berinteraksi dengan mahasiswa ternyata banyak informasi yang cukup aktual canggih dan tren saat ini dan saya hanya memberikan apa ya garis-garis besar dan kemudian menyimpulkan cukup saya kira nah untuk itulah saya menyimpulkan bahwa nampaknya teaching mengajar itu harus sudah berubah posisinya menjadi learning nah ini menurut saya seperti itu nah kemudian kita tengok kebijakan mas menteri ya ada kebijakan merdeka belajar kampus merdeka kalau kita kaitkan dengan teknologi informasi yang pesat saat ini memang nampaknya menurut saya ini sebuah isu yang strategis gitu ya isu yang inklusif gitu nah semangatnya adalah memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa untuk melakukan mengekspor potensi bakat minatnya ke dunia lain di luar kampus kita luar biasa paket mas menteri ini 60 SKS atau setara dengan 3 semester mahasiswa harus belajar di luar prodi kita artinya belajar dengan orang lain selain dosen di dalam prodi kita nah tentunya kita sebagai pengelola lembaga pendidikan ini harus arif dan bijaksana yang menjadi permasalahan adalah bagaimana memberikan jaminan kebijakan-kebijakan untuk fleksibilitas ini tentunya mungkin kebijakan kurikulum yang fleksibel kebijakan penganggaran yang cukup luas cukup lentur untuk mahasiswa mengadakan kegiatan-kegiatan di luar prodi nah ini menurut saya nah nampaknya acara hari ini sangat strategis bro menyusun rencana strategis 5 tahun ke depan dan menyusun renop saya berharap mudah-mudahan renop dan rinstra yang akan disusun ini tetap mengutamakan berorientasi pada kepentingan mahasiswa menciptakan merdeka belajar di kampus yang merdeka karena memang inilah yang ditunggu banyak orang inilah yang ditunggu banyak mahasiswa dosen-dosen kita mudah-mudahan dengan kita memberikan apa ya sedikit kebaikan kepada orang lain tetapi manfaatnya mudah-mudahan besar bagi orang yang menerima itu terakhir saya mohon maaf ini mengutarkan moto pribadi saya saya selalu ingat kata-kata bertuah berikan kebaikan kepada orang lain walau hanya sedikit mungkin akan berarti banyak bagi orang lain dan menurut saya inilah simpanan yang sejati saya inilah rezeki yang sejati artinya bila saya sudah menghilang dari dunia ini insyaallah rezeki itu tetap mengalir inilah moto pribadi saya mudah-mudahan terinvitasi kita semua yang terakhir marilah kita sama-sama membuka acara penyusunan perinstra dan renop EGSD dengan membaca bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan Allah menunjukkan memberikan arahan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik kepada orang lain sekian sambutan dari saya mohon maaf ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Imam dan Bapak dan Ibu maka sampailah kita di acara yang kita nantikan yaitu workshop rancangan rencana strategis dan rencana operasional program studi PGSD dan PGPAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Selambung Mangkurat dengan tema menuju tata kolah program studi yang unggul profesional dan berkarakter dan kegiatan kita hari ini akan dipandu oleh moderator kita Ibu Rizki Amelia MPD Bapak dan Ibu dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara workshop rancangan rencana strategis dan rencana operasional program studi PGSD dan PGPAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Selambung Mangkurat dengan tema menuju tata kolah program studi yang unggul profesional dan berkarakter semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat kita terapkan diunggungkan kampus tersinta dan saya atas nama seluruh panitia pelaksana memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah hilaf dan hal yang kurang berkenan selama penyelenggaraan acara kita hari ini kita berpisah nanti langsung kita acara saya serahkan kepada Ibu Rizki Amelia silahkan Ibu Rizki terima kasih Ibu Novi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terkenankan saya Rizki Amelia untuk membantu workshop rencana rencana strategis dan rencana operasional yang kita hormati narasumber workshop rencana rencana strategis dan rencana operasional Bapak Profesor Rusdinal MPD yaitu dekan dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang yang terhormat Bapak Profesor Dr. Randes Ahmad Suryansyah MPD PhD Direktur Pasca Sarjana Universitas Lambu Mangturat yang terhormat Ibu Profesor Dr. Hajah Aslamiah MPD PhD Koordinator Program Studi Magister Manajemen Pendidikan yang kami hormati Koordinator Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Koordinator Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Pusyadini Selanjutnya yang kita hormati Sekretaris Program Studi PG PAUD dan seluruh dosen pengampu mata kuliah beserta staf program studi PGSD dan PG PAUD Selanjutnya selamat datang juga untuk Ibu Dr. Rias Winda Ketua Jurusan PG PAUD Universitas Negeri Padang Sebelum masuk ke acara workshop kita saya akan izinkan saya untuk membacakan kurikulum VT dari Bapak Profesor Rusdinal terlebih dahulu Nama Profesor Dr. Rusdinal MPD Tempat Tanggal Lahir Muarola Buah 20 Maret 1963 Pangkat dan Jabatan 4D Pembina Utama Madia Guru Besar Bidang Keahlian Manajemen Pendidikan Bidang Jabatan Struktural Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang Riwayat Pendidikan Beliau yaitu Sekolah Dasar di SDN Nomor 1 Pakan Salasa tahun 1976 SMP di SMPN Nomor 2 Morolabuah 1979 SLTA di SPG Negeri Solok 1983 Sarjana di Iki Padang Jurusan Administrasi Pendidikan 1988 Magister di Iki Jakarta Jurusan Administrasi Pendidikan 1993 dan Pendidikan Doktor di Universitas Negeri Malam Jurusan Manajemen Pendidikan tahun 2006 Riwayat Jabatan Bapak Rustinal dari tahun 2015 itu sebagai Ketua Program Studi S2 Administrasi Pendidikan pada tahun 2016 sampai tahun 2019 sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Negeri Padang Selanjutnya pada tahun 2019 sampai 2024 sebagai Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang Selanjutnya Nama Organisasi Bapak Prof. Rustinal dari tahun 2005 sampai 2014 yaitu Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan atau ISMAPI Kemudian 2015 sampai sekarang sebagai Asosiasi Prodi Manajemen atau Administrasi Pendidikan atau APMAPI Sebelum kita masuk kepada acara workshop kita kita punya pantun untuk Bapak Prof. Rustinal Kurikulum Merdeka baru dikenal sudah digunakan semester gasal ini terima kasih banyak Bapak Rustinal sudah meluangkan waktu menjadi darah sumber di workshop kali ini baiklah untuk tidak memperpanjang muka lima kami persilahkan waktu dan layar diserahkan kepada Bapak untuk memberikan materi workshop pada kali ini kepada Bapak kami persilahkan terima kasih terima kasih Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Imam, Wakil Dekan 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nistras Lampung Mangkurat. Yang kita hormati juga Bapak Profesor Ahmad Suryansah FISD, Direktur Pasca Sarjana Nistras Lampung Mangkurat. Yang kita hormati juga Ibu Profesor Aslamia FISD, serta Koordinator Prodi PGSD dan PGPAUD. FKIP, Universitas Lampung Mangkurat, teman-teman penitia, Baik Ibu Novi, Ibu Vivi, Ibu Kiki, Pak Ariandi, Pak Asrani, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, atas izinnya kita bisa bertemu dalam acara workshop secara daring ini. Yang merupakan acara yang sangat penting untuk pengembangan program sudi PGSD dan PGPAUD pada FKIP Universitas Lampung Mangkurat. Salawat dan salam, kita sampaikan pada Nabi Besar Muhammad SAW. Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT. Mohon pada host dulu untuk di-share screen slide saya. Halo, Kiki. Ya Pak, lagi di-share screen Pak. Baik, terima kasih. Pak, ini fotonya sudah dipoles oleh host, mungkin tambah gagah. Baik, berbicara rencana pengembangan. program sudi ke depan, sesungguhnya memang kita bicara masa depan. Tadi Pak Imam sudah memaparkan bagaimana masa depan itu sudah jauh lebih cepat perkembangannya dibanding dengan respon kita terhadap perubahan yang terjadi. Dan ini umumnya perilaku yang terjadi di berbagai institusi. Oleh sebab itu, saya memberikan apresiasi kepada Prodi, PGSD, dan PGPAUD, FKIP, yang sudah berinisiatif untuk merespon perubahan masa depan. Supaya institusi kita, Prodi kita tidak tertinggal jauh dari perkembangan yang terjadi. Kemudian kami menyampaikan terima kasih kepada teman-teman pimpinan di FKIP dan di Prodi khususnya yang sudah meminta kami untuk sedikit berbagi. Berdiskusi tentang rencana pengembangan program sudi, khususnya PGSD dan PGPAUD. Silahkan slide berikut. Baik Bapak dan Ibu, kita lihat dasar pijakan, mengapa perencanaan itu menjadi penting. Yang jelas, ini merupakan tanggung jawab sebagai koordinator program sudi, melekat pada dirinya tanggung jawab untuk menyusun perencanaan. Menyusun perencanaan. Walaupun ini levelnya pada tingkat program sudi, maka rentang waktunya kalaupun tidak 25 tahun, ya bisa 10 tahun kalau diturunkan. Ini nanti seiring dengan RPJP, rencana jangka panjang Universitas Lampung Mangkurat yang harus diperdomani. Baru itu di-breakdown menjadi jangka menengah, sampai pada rencana operasional tahunan. Nah ini diatur oleh kementerian. Jadi tidak ada aktivitas yang sesungguhnya waktu ke waktu tanpa perencanaan. Teman-teman sekalian, masa depan sudah pasti tidak sama dengan masa lalu. Oleh sebab itu, program sudi dituntut untuk bagaimana bisa melihat masa depan. sehingga itu dituangkan di dalam perencanaan, jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Lanjut. Jadi masa depan itu diturunkan ke dalam bentuk rencana strategis. rencana jangka menengah dan jangka pendek. Tadi saya sebut bahwa masa depan tidak sama dengan masa lalu. Oleh sebab itu, dokumen perencanaannya tidak bisa di-tip X saja dokumen masa lalu misalnya. ya pokoknya seperti tahun lalu ajalah. Tidak bisa. Tidak ada masa depan yang pasti sama dengan masa lalu dan masa sekarang. Oleh sebab itu, di dalam penyusunan rencana strategis sebenarnya ada tiga dimensi waktu yang mesti diperhatikan. masa lalu, masa kini, baru masa depan. ada yang berpandang bahwa kalau di Sumatera Barat, pepatah di mana tumbuh, di situ disiangi. Pokoknya tunggu sajalah. Tidak usah repot-repot memproyeksi masa depan. Karena sifatnya tidak pasti. Ya jelas. Ya Al-Quran pun sudah ditegaskan. Siapa yang bisa memproyeksi, menebak, menerka masa depan. Di dalam surat Luqman itu, ayat 33, 34. Tidak seorang pun diberitahu apa yang akan dikerjakannya hari esok. Tetapi mesti ada sebuah ikhtiar untuk melakukan proyeksi masa depan. Harus ada sebuah ikhtiar. Tidak bisa. Di mana tumbuh di situ, di siang itu sangat pengecualian. Kalau terjadi hal-hal yang di luar kemampuan kita. Lalu jangan khawatir, sifat dari rencana yang disusun itu fleksibel. Tetap ada peluang untuk melakukan re-planning. Merencanakan kembali atau penyesuaian. Karena memang situasinya dinamis, merubah kurun waktu atau kebutuhan, mungkin ketentuan. Tapi yang tujuan akhir tetap misalnya. Tujuan akhir tetap. Paling-paling nanti menyesuaikan target, menyesuaikan metode atau strategi pencapaian terhadap masa depan yang diinginkan. Terhadap masa depan yang diinginkan. Yang berikut. Tujuan akhir. Tujuan kong-paling. Tujuan ekor vertikal kita, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian harus berdasarkan evaluasi diri. Evaluasi diri secara internal. Kemudian ada fokus yang jelas. Ada fokus yang jelas. Harus juga outlocking. Melihat faktor-faktor eksternal. Jadi tidak hanya internal, tapi juga eksternal. Terkait dengan program sudi bisa disebut kompetitornya di luar. PGSD ini ada di mana-mana, PGPAUD ini ada di mana-mana. Harus melihat dunia luar. Outward looking. Tanpa meninggalkan kondisi internal kita. Teman-teman sekalian, menyusun perencanaan memang tugas pimpinan, tetapi harus melibatkan seluruh stakeholders. Ini dari sisi manajemen ini, teman-teman. Profesor ahlinya ini. Kalau menyusun perencanaan tidak melibatkan orang, nanti dalam implementasi, sebagai pimpinan kita agak kesulitan. Loh, kita akan tidak tahu. Kata stakeholder. Kita tidak pernah diajak. Lalu tiba-tiba kok ini yang harus dilakukan. Ini menjadi penting. Jadi harus prosesnya share decision making. Pengambilan keputusan bersama. Karena di dalam proses perencanaan terjadi decision making. Harus melibatkan. Dari teori pengambilan keputusan, jika orang dilibatkan di dalam proses pengambilan keputusan, itu cenderung keputusan itu berada pada zona acceptance. Zona penerimaan. Kalau mungkin beradanya tipis di ujung, katakanlah, zona itu, setidak dia tidak akan mempengaruhi orang untuk resistance. Ini teori decision making. Maka penting melibatkan orang. Kemudian, harus ada ukuran kinerja. Ukuran kinerja. Yang terukur, indikator kinerja harus terukur. Lanjut. Karena di dalam renserah tadi, disinggung ada masa depan, oleh sebab itu, mesti ada pernyataan visi juga. Visi itu to be. Yang diturunkan nanti menjadi pernyataan misi, apa yang akan dikerjakan. Apa yang akan dikerjakan. Ini ini to be, ini to do, sementara tujuan itu to product. To product. Ini sesungguhnya didasarkan dari, dijabarkan dari visi. Yang tercakup di sini. Kumpulan tata nilai yang di-breakdown menjadi misi dan nanti tujuan sampai sasaran. Ini strukturnya kurang bagus, seharusnya misi dulu, visi dulu, misi, tujuan, sasaran. Kemudian nanti setidaknya juga tergambar bagaimana implementasi dan indikator itu. Indikator capaian. Lanjut. Baik, ini ada kesalahan urutan ya, mestinya misi ini di atas. Misi ini, visi di atas. Menetapkan visi, ini kan kondisi yang diinginkan oleh sebuah institusi. Masa depan yang diinginkan. Tadi sudah disebut oleh MC maupun moderator, ada tiga kata kunci ya. Unggul, profesional, berkarakter. itu arahnya. Prodi yang unggul, profesional, dan berkarakter. Untuk mencapai, mewujudkan itu, apa yang harus dilakukan? Itu misi. Apa yang harus dilakukan? Bisa terkait tridharma. Atau ditambah dengan misi sosial. Tridharma sudah jelas mengacu kepada regulasi yang ada di kementerian. Kemudian jangan lupa, ada tata nilai. Jadi, biasanya untuk tingkat institusi, sebagai guiding principle, ada tata nilai. Sistem nilai yang diyakini menjadi acuan dalam berorganisasi. Sistem nilai yang diyakini menjadi acuan. Lalu ditetapkan tujuan, tadi disebut ini two product, jadi visi itu to be, ini to do, ini to product. Ini sudah jelas, biasanya oleh Prodi sudah dituangkan dalam menyusun borang biasanya. Jadi, apa yang harus dicapai secara terukur? Jangan kualitatif misalnya, tapi terukur. Kalau disebut profesional itu misalnya berapa dosen, berapa mahasiswa, berapa tendik, nanti deskripsi atau rubrik dengan profesional bisa disebutkan. Kemudian bagaimana mencapai? bagaimana mencapainya? Lalu indikator dari kinerja yang harus ditetapkan juga. Ini menjadi pengarah nanti di dalam menjalankan sebuah resa. ada ungkapan yang perlu kita cermati. Di dalam teori manajemen. mencapai itu mencapai We fall, we plan to fall. Saya ulangi, if we fall to plan, it means we plan to fall. Jadi kalau kita gagal merencanakan, itu sama artinya dengan merencanakan kegagalan. Nah, mohon ini dicermati dengan baik, supaya kita sungguh-sungguh menyiapkan perencanaan. Karena masa depan yang mau dituju itu memang harus, katakanlah, kesepakatan bersama. Sebagai konsekuensinya nanti, kita akan mengajak orang, memberdayakan orang, melibatkan orang. Mencurahkan seluruh energi, mencapai tujuan yang ditetapkan. Bagaimanapun tidak bisa kita capai sendiri ini. Dalam melaksanakan perlu sumber daya, supaya tujuan itu bisa dicapai. Dengan kriteria, indikator yang sudah dirumuskan. Lanjut. Ini sebuah siklus, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tidak bisa sekali lalu selesai. Sudah bisa sekali jadi, memerlukan proses. Bisa saja nanti, ada upaya mereview visi, misi. Kemudian memperhatikan, mencermati environmental, eksternal. Kemudian dari SWOT, dan memperhatikan gap analysis, kemudian bisa ditetapkan tujuan, lalu ada rencana. Bisa juga dari proses review tahunan. Mungkin semesteran, tahunan sudah ada proses evaluasi. Ini mestinya dijadikan dasar ya. Dalam menyusun perencanaan, apakah itu renserah maupun reno. Renok. Kemudian juga memperhatikan capaian tujuan. Memperhatikan pencapaian tujuan. Bapak dan Ibu sekalian, untuk menyusun perencanaan baru, perlu mengembangkan kemuan awal, bisa dari proses evaluasi tadi. Bisa dari evaluasi kesuksesan proses yang sudah dilakukan. Atau mereview satuan tugas perencanaan. Ada tim lah. Di jurusan. Jadi jangan dianggap bahwa perencanaan bisa disusun secara sederhana, satu kali jadi, dokumennya yang penting selesai. Tapi harus dipahami bahwa harus ada proses review. Dan intinya sesungguhnya adalah based on evaluation. Kelemahan kita biasanya. Data ada, cuma belum diolah. Oleh sebab itu dalam proses ini, bagaimana menghadirkan data yang sudah diolah menjadi informasi, sehingga itu bermanfaat untuk mereview atau menyusun proses perencanaan. Lanjut. Sesungguhnya data yang saya sebut itu pada tingkat program studi tidak terlalu komplikatif. Tidak terlalu komplikatif. Tetapi mungkin belum diolah. Misalnya kalau ditanya, bagaimana profil PGSD FKIP selama 4 tahun terakhir dari sisi Tridharma. Ini pertanyaan yang selalu ada muncul di borang kalau ingin akreditasi. Kalau visinya unggul gitu. Kalau PGSD punya dosen 25 orang. Dosen mana yang sudah unggul kategorinya peringkat atas. Lalu peringkat bawah yang belum unggul, kurang unggul siapa? Itu harus terjawab. Dari setidaknya profil Tridharma perguruan tingginya. Berdasarkan data itu baru muncul pertanyaan. What should be done? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Alokasi sumber daya, apa yang harus disediakan? Jadi misalnya, oh ternyata dosen A selalu berada di peringkat bawah dari sisi publikasi. Apalagi bicara skopus. Akar persoalannya apa? Itu yang harus nanti bisa ditelusuri melalui SWOT analisis dalam paparan berikut. Kunci sukses penyusuran perencanaan yang ada pada tim. maupun analisis pengalaman manajemen dan visioner. Ini sebuah langkah yang sangat baik dilakukan oleh teman-teman di PGSD dan PGPAU. Kelengkapan data sudah saya sebut. Tanpa data, kita tidak bisa memproyeksi masa depan. Persiapan? Berarti ada rencana kerja, jadwal, dan target. Mesti dibuat juga ini. Schedulnya. Dalam proses perencanaan yang terstruktur, kemudian berdasarkan evaluasi diri, perlu juga lajadah. Waktu, kemudian aspek finansial juga menjadi penting. Lanjut. Karena waktu yang terbatas, mungkin nanti terlalu panjang. Sebuah ini, kalau di manajemen pendidikan, S1, S2, S3, ini 6 SKS, ini UTIK. Kita pakai jamak kasar saja. Jamak kasar saja. Langkah penyusunan, ini sangat teoritis, yang mulai dari identifikasi, kondisi umum, analisis potensi, permasalahan, kemudian penetapan visi-misi. Ini sudah biasa dilakukan. Penyusunan tujuan, sasaran, arah kebijakan strategi, kemudian penyusunan program, dan kegiatan. Teman-teman sekalian, yang penting, bagaimana semua rangkaian itu, memang menyumbang terhadap pencapaian visi-misi. Kebijakan strategi berkontribusi pencapaian visi, tujuan pencapaian tujuan 1, 2, 3, mencapai visi dan misi 1, 2, 3 juga. Jadi artinya, dilihat ini sinkronisasi dan keterkaitannya. Maka ini biasanya dipetakan dalam sebuah tabel gitu. Tabel. Berikut. Identifikasi kondisi umum, melihat situasi sekarang, menuju masa depan, yang diinginkan. Jadi portret hari ini, di dalam perencanaan ini disebut, what is. What is. Sementara ini, what should be. Ini posisi berdasarkan data, kemudian itu di analisis, sehingga ada simpulan. Kalau tadi menuju unggul profesional berkarakter, jawablah. hari ini seperti apa. Hari ini seperti apa. Menuju ini, mungkin visinya sudah ada, apa yang akan dilakukan lagi? Untuk tujuan mana? Sehingga ini merupakan langkah strategis. ini tentu memperhatikan juga kebijakan perguruan tinggi. Program strategis perguruan tinggi di Universitas Lambung, Mangkurat. Inilah akan menghasilkan nanti rencana pengembangan. Rencana pengembangan. Lanjut. Evaluasi diri. Seperti disampaikan pada slide sebelumnya, mengkaji kondisi saat ini berdasarkan data, melakukan analisis, sehingga ini merupakan aktivitas evaluasi diri. Yang harus dipotret secara objektif. Prosesnya bisa melakukan analisis what. ada threat, ada opportunity, ada weaknesses, ada strength. Ini sudah biasa. Yang penting ini harus berdasarkan data ini. Begitu juga nanti dalam menjabarkan menjadi rencana personal. Analisis what, tadi sudah saya sebut, harus menyentuh akar masalah. Jadi misalnya, kalau dosen katakala masih rendah dalam publikasi, jangan-jangan akar persoalannya itu penguasaan riset metodologi. Iya kan? Kualitas risetnya. Pengetahuannya tentang metode penelitian yang mutahir. Harus itu dituangkan dalam problem statement. Sehingga nanti akan ada upaya, ya misalnya saja, coaching clinic proposal. Jadi tidak langsung ke artikel, tapi mundur ke belakang. Itu yang akar masalah. Mulai dari proposal risetnya. Dengan memperhatikan SWOT, sudah barang tentu, ini menjadi lebih clear. yang di dalamnya juga ada dua kondisi ini. Faktor penghambat, faktor pendukung. Nah ini dalam manajemen perubahan menjadi penting, analisis medan dan kekuatan ini. Sehingga, nanti ada tahapan yang rasional juga untuk mencapai tujuan yang diinginkan. lanjut. Evaluasi diri itu bisa mencakup ya tridharma lah setidaknya. Tridharma. Sudah barang tentu diperhatikan human resources, ada finansial. sehingga seluruh sumber daya itu misalnya, termasuk teknologi, bisa di perhatikan dan dikaji untuk mendukung capaian tujuan yang diinginkan. Lanjut. Ini semacam rambu-rambu saja. Evaluasi diri yang baik itu harus lengkap. Semua aspek dianalisis secara menyeluruh dan terpadu untuk mendapatkan akar permasalahan. teman-teman, ini kami ingatkan, setiap tindakan pemecahan masalah harus berakar pada masalah itu sendiri. supaya dia dituntas. Di dalam konsep kebijakan, ini kecenderungan institusi maupun individual, ini menutupi masalah. Menyelimuti masalah. Kita lupa bahwa karena kurun waktu, aspek waktu, dimensi waktu, masalah ini berkembang. Jadi kalau diselimuti, apalagi kalau ditutupi, nanti suatu saat dia, masalah itu berkembang, meluas, butuh energi yang sangat banyak untuk menyelesaikannya. Dan mungkin tidak bisa dipecahkan lagi. Kalau dipecahkan lagi energi besar, berarti kita mundur jauh ke belakang. Menjemput hal-hal yang tercecer. Oleh sebab ini, ini memerlukan pemikiran yang objektif. jurni. Supaya tidak terjadi apa yang disebut, menyelimuti masalah. Tidak menyadari bahwa masalah itu menjadi penting. Kemudian ketepatan data. Tadi sudah singgung di atas. Kemudian lakukanlah kajian yang mendalam. Yaitu kemampuan analisis permasalahan dan akar berdasarkan bukti. ini lagi-lagi berdasarkan bukti dan data. Lanjut. Di dalam melakukan analisis SWOT sebenarnya. institusi sudah jauh lebih paham tentang apa ancaman, apa peluang, apa kelemahan-kelemahan dan kekuatan. yang penting prinsipnya ini jangan terjadi kontradiktif. Di satu sisi mungkin dianggap itu kekuatan, di sisi lain itu disebut ancaman. Teman-teman dalam memahami empat kuadran itu yang mesti juga didukung berkali-kali disampaikan tadi berdasarkan data. Supaya dia tidak kontradiktif. kontradiktif. Berikut. Ini yang saya sebut kuadran tadi. Di dalam melakukan analisis SWOT. bagaimana peluang itu setelah digabung dengan kekuatan, nanti kondisinya seperti apa, kemudian weaknesses dengan peluang, kemudian kekuatan dan tantangan, kemudian kelemahan dan tantangan. Lanjut. ini rinciannya lagi. Untuk penyusunan strategi yang berbasis pada SWOT tentu sesungguhnya ada dua kondisi internal dan eksternal. Ini yang harus digambarkan. ini dari dalam akreditasi dengan sembilan standar, kriteria, maksudnya. Ini menjadi dituntut ini. Menjadi dituntut di dalam penyusunan borang sembilan kriteria. kata kuncinya bagaimana menggunakan strength untuk memanfaatkan meraih faktor opportunity. Kemudian di sini mengurangi weaknesses agar dapat diraih peluang tadi. Kemudian di sini menggunakan strength untuk meminimalkan tantangan. Dan di sini mencegah weaknesses agar tidak membuat prodi menghadapi tantangan itu menjadi tidak berdaya. Ini kata kunci. Ini dideskripsikan secara objektif dan didukung oleh data. Lanjut. nilai puasanya yang dijelaskan dalam kata situ yang kata-kata sama ropa. Tapi sebenarnya sebetulnya ada tahu-tahu sebetulnya sebetulnya nilai-nilai yang terkandung oleh ceket sebetulnya akan tidak terkandung oleh sebetulnya. Lanjut. Setiap saat lah pelargi di tingkat program sudi. Namun ini memberikan apa mengingatkan kita setidaknya visi itu jelas mudah dimengerti jangan terlalu panjang kemudian desirable apa yang diharapkan kemudian visible realistik juga diukur kondisi makanya tadi secara internal dia menjadi guiding maka dalam akreditasi dicek pada seluruh mahasiswa tendik dosen apakah memang ini sudah penuntun di dalam melakukan aktivitas motivasi menumbuhkan motivasi kemudian juga fleksibel masih ada nuansa untuk melakukan perubahan atau revisi lanjut mohon maaf kiki saya diberi waktu sampai kapan nanti kepanjangan saya ngomong sampai jam 10 30 oh baik masih ada 30 menit lanjut baik baik kemudian visi-misi disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi permasalahan yang dihadapi kemudian langkah-langkah mewujudkan visi dan melaksanakan misi disusun pernyataan tujuan harus dilengkapi dengan sasaran sebagai ukuran kinerja jadi sasaran dilengkapi dengan target kinerja sehingga menjadi ukuran keberhasilan dari pencapaian visi ini yang biasanya kalau bisa dikuantifikasikan dikuantifikasikan lanjut tujuan itu harus sejalan dengan visi-misi pasti kemudian sasaran sasaran institusi ditetapkan merupakan ukuran pencapaian tujuan harus dapat menunjukkan kondisi yang diinginkan perlu dijangka waktu tertentu dapat dicapai sesuai kemampuan yang dimiliki institusi kemudian dapat mengarahkan perumusan sasaran strategi dan kebijakan dari program yang akan dilakukan kemudian sasaran itu mencerminkan fungsi untuk mencapai outcomes dari semua program kemudian harus dirumuskan juga dengan jelas dan terukur kemudian harus dilengkapi dengan target enerja lanjut lanjut ini cakupannya saja mungkin sudah ada nuansa tridharma atau kelembagaan yang bisa mungkin kerjasama atau sesungguhnya dari tridharma ini di dalamnya ada sumber daya bisa juga ada sarpras ada atendik ada tata kelola mungkin tata kelola yang terkait dengan governance ini jangan lupa teman-teman aspek SDM kalau saya ini menyebutkan career development of lecturer pengembang karir dosen yang mesti dituangkan juga di dalam dan seranya walaupun sesungguhnya itu bagian dari tusi universitas dan fakultas tetapi setidaknya program SDM mempunyai cita-cita masa depan ya cita-cita masa depan misalnya dari 25 dosen PGSD atau PAUD itu ini karir ke depan ya guru besarnya tahun berapa dokternya di bidang apa tahun berapa sehingga jenjang karir akademiknya juga dibuat semacam roadmap dengan memperhatikan juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi di luar dunia pendidikan lanjut ini semacam contoh saja ini ada kesalahan ketik jadi bicara relevansi kurikulum dengan keadaan program pembelajaran kemudian bicara efisiensi bicara suasana akademik ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing sesuai kebutuhan masing-masing jadi bisa bicara kurikulum pembelajaran bisa bicara tentang riset kemudian pengabdian masyarakat yang menjadi titik berangkat utama lanjut kesenambungan program masih diperhatikan itu keberlangsungan program merupakan unsur yang penting jadi hal-hal yang sudah baik di masa lalu ya masih ada upaya untuk melanjutkan kemudian organisasi dan menjajemen internal berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pencapaian tujuan program dengan cara mengaktualisasikan layanan dan kinerja setiap unsur serta manajemen internal utama unit-unit penyelenggara jadi begini pada tingkat prodi kan memang kita minim kata-kata unit tapi tetap ada tetap ada berbagai tim yang dibentuk panitia ad hoc yang dibentuk mungkin permanen ya misalnya ketua lab bagaimana lab ini juga berkontribusi di dalam menyiapkan rencana pengembang program studinya setidaknya lab ideal di PG-SD di PG-PAU itu seperti apa rencana pengembang seperti apa ini juga merupakan bagian namun yang lebih penting lagi komitmen kepemimpinan dan profesionalitas ini juga hal pokok jadi keperhasilan unit pelaksana pendidikan pada program tinggi amat bergantung pada komitmen pimpinan dosen mahasiswa tidak bisa hanya pimpinan maka di awal saya sebut share decision making menjadi penting melibatkan orang menjadi penting memperdayakan orang menjadi penting tanpa itu kita tidak akan bisa mewujudkan visi secara memuaskan lanjut ini target keneja harus spesifik jadi sifat dan tingkat keneja yang dapat didimikasi dengan jelas jadi harus spesifik betul jangan ada yang membingungkan lalu tidak terukur gitu unmissurable target keneja dinyatakan dengan jelas terukur kemudian ya kalau bicara misalnya spesifik tadi meningkatkan mutu dosen itu spesifiknya apa kemampuan mengajarnya kemampuan risetnya kemampuan memproduksi artikel kemampuan menulis buku itu maksudnya yang spesifik meningkatkan mutu pembelajaran dosen menggunakan IT-nya membuat video untuk e-learning membuat modul bahan ajaran harus lebih spesifik supaya dia terukur jadi menurut pemahaman saya kita lebih cenderung biar sedikit aspek-aspek spesifik ini tetapi memang sedikit demi sedikit lama-lama itu bisa menjadi gunung artinya tercapai apa yang kita inginkan daripada umum lalu tidak jelas dilakukan juga sehingga terjadi inefisiensi kemudian achievable target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada jadi harus achievable oleh sebab itu tetapkan yang realistik saja yang memang bisa dicapai jangan terlalu optimis sehingga itu menjadi tidak realistik karena dukungan sumber daya mungkin terbatas relevan mencerminkan keterkaitan antara target rekam dalam rangka mencapai target impact yang sudah ditetapkan jadi antara hasil dan impact kemudian perhatikan juga waktu atau periode pencapaian biasanya dalam perencanaan disusun milestone semacam tabel diagram milestone-nya sehingga kurun waktunya menjadi lebih jelas lebih jelas lanjut indikator indikator itu bisa input process output outcome maksud impact impact menetapkan indikator di input ya sudah jelas apakah nanti input mahasiswa input dosen gitu ya atau input sumber daya lain gitu ya yang sesuai dengan kondisi gitu ya misalnya disini input mahasiswa karena ini penerimaan mahasiswa itu keputusannya berada pada kementerian atau tingkat universitas ya maka passing grade-nya ya tentu diusulkan disepakati bersama malah di beberapa penerimaan di jurusan lain ada tes khusus juga seperti olahraga dan dan seni ya seni kita gak tahu nih Prof Sur atau Bu Aslam apa memang PGSD PGPAUD perlu tes khusus pula misalnya ya kan ini belum oleh kementerian ini belum pokok semua orang diberi akses untuk bahkan yang difabel pun ya mungkin punya punya peluang juga ya Pak sama kemudian hal yang akademik tadi sudah kita sebut ya bisa dari apa tridarmanya dan tata kelola yang harus ditetapkan kemudian bisa juga membandingkan dengan indikator di luar institusi lain satuan biaya permasiswa proporsi masiswa ini sebenarnya sudah menjadi kajian dari perguruan tinggi lanjut teman-teman sekalian pada tingkat jurusan mohon ini di break down lebih detail lebih detail saya ingin menyampaikan begini hal yang sudah kita kerjakan sesungguhnya itu mohon dijadikan sebagai feedback feedback ini pengalaman sebagai asesor juga kalau rata-rata masa studi di PGSD ini ketua pro di PGSD ada ya atau PGPAUD PGPAUD ada PGPAUD berapa rata-rata masa studi 4 tahun berapa 3,9 kalau tidak salah hebat itu kalau 3,9 dapat bonus tidak itu Pak Sur kalau 3,9 dapat bonus reward Alhamdulillah sampai hari ini belum dapat bonus dari universitas disampaikan ke Pak Imam Pak Wakil Dekan 2 baru dapat bonus kalau sudah kita CA baru dapat bonus ini kan juga menyumbang jadi maksudnya begini oke kalau rata-rata masa studi sudah dibawah 4 tahun mungkin kalau ditelusuri sampai ke proses bimbingan dosen mana yang paling lama ini kerja tim penyaminan mutu di tingkat pro di dosen lama mana yang paling lama memimbing pasti ada lalu mungkin yang terlalu cepat betul juga perlu dipertanyakan misalnya setiap datang asesi setiap datang asesi karena nanti visinya menuju unggul ini sudah sudah hebat rumusannya unggul profesional dan berkarakter lanjut begitu juga nanti efeka lulusan ini untuk sekedar mengingatkan Bapak Bicara terserah program SUDI jangan lupa payung diatasnya visi kementerian pendidikan dan kebudayaan kemudian ini dicermati sehingga ada konektivitas relevansi karena semua pro di kalau menyelenggarakan aktivitas program tentu dia menyumbang terhadap pencapaian visi kementerian misinya juga sudah jelas jadi jangan lupa pendidikan yang berkualitas merata didukung oleh infrastruktur teknologi kita kan juga ada semacam afirmasi atau mungkin pada tingkat fakultas nanti penerimaan mahasiswa aspek ases yang mesti juga diperhatikan kemudian untuk memajukan kebudayaan bahasa dan sastra di Indonesia memutimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi reformasi pemulaan pendidikan dan kebudayaan lanjut bapak dan ibu sekalian nanti mohon sudah ada permainnya itu atau dokumennya dari kemudian tata nilai kementerian itu ya ini integritas kreatif inovatif inisiatif pembelajaran menjunjung tinggi meritokrasi terlibat aktif kemudian tanpa pemberi mungkin dalam berkarakter yang sudah disinggung di visinya di awal ini menjadi kata-kata kunci yang setidaknya bisa juga dipakai walaupun mungkin pada berbagai aspek lanjut ini tujuan memperluas akses penguatan mutu pengambang potensi peserta didik ambar karakter ini cocok dengan visinya Prodi PG Paut dan PG SD tadi kemudian memajukan budaya jadi aspek mutu ini sudah jelas menjadi perhatian kemudian akses dengan situasi seperti ini dengan pandemi maksudnya mohon diperhatikan juga mahasiswa ada yang di daerahnya tidak ada akses internet sama sekali dihubungi temannya teman pun tidak bisa menghubungkan menyambungkan pesan sehingga ini berdampak juga nanti dalam kebijakan maaf misalnya di unitas negeri Padang masa nilai BL itu bisa lebih lama dengan semester sebelumnya kalau dulu sebelumnya hanya satu bulan sekarang dua bulan malah yang fakultas yang banyak melakukan kuliah praktik minta enam bulan di BL tapi ini juga menjadi persoalan kalau terlalu lama nanti mengganggu data PDPT data PDPT mengembangkan potensi peserta didik berkarakter ini mesti banyak tidak hanya intrakurikuler tetapi juga ada ekstrakurikulernya sekarang tentu bagaimana nuansanya pada era pandemi ini atau new normal ini nanti silahkan ditafsirkan penguatan tata kelola ini sudah jelas yang partisipatif yang melibatkan orang yang mesti transparan akuntabel ini di dalam kepemimpinan program sudi ini menjadi kata-kata kunci yang diperhatikan dibalik ini Bapak Ibu itu adalah dukungan terhadap program yang Bapak Ibu rancang tapi kalau tanpa partisipatif tidak transparan tidak akuntabel ini nanti bahasa padangnya kerajuannya seorang kerjakan saja sendiri sumber daya yang lain tidak memberikan dukung sesuai potensi yang sesungguhnya dimiliki lanjut teman-teman sekalian ini sudah merupakan kebijakan mas menteri juga tentang program merdeka belajar hendaknya program sudi tentu berperan juga untuk merealisasikan ini dan menetapkan langkah-langkah strategis untuk merealisasikan mengimplementasikannya sebagai pimpinan fakultas mohon maaf antara FIB dan FIB Universitas Lambung Mangkurat bisa saja join dalam rangka merealisasikan atau mengimplementasikan kebijakan kementerian baik peran di dalam mendorong implementasi merdeka belajar di sekolah maupun nanti implementasi merdeka belajar di perguruan tinggi karena disini juga ada Prof Sur kami juga membuka diri silakan kalau kita ingin visiting lecturer dari ULM pasal sarjana ingin kita join dengan program studi S2 S3 ada di lingkungan fakultas pendidikan nanti bisa kita sepakati jadi polanya bisa satu mata kuliah dosen dari pasal sarjana ULM bisa bergabung dengan mata kuliah misalnya yang saya bina nanti mengajar-nya diatur kemudian yang karena konsep visiting lecturer itu mesti tidak single activity tetapi multi activities nanti bisa kita design dan di akhir semester bisa dikeluarkan sertifikat sebagai visiting lecturer atau visiting professor lanjut Alhamdulillah nanti kita rancang khusus Pak Alhamdulillah Alhamdulillah ini teoretis saja Bapak dan Ibu kebijakan merdeka belajar ini jadi yang penting mungkin nanti untuk pelaksananya di perguruan tinggi karena memang ini juga menjadi target kinerja kontrak kinerja rektor dengan kementerian dekan dengan rektor kalau di UNP juga koordinator program studi ketua jurusan dengan dekan bagaimanapun ini harus kita rancang jadi silahkan tetapkan mata kuliah mata kuliah apa kemudian mahasiswa kita boleh kemana dengan dosen dan perguruan tinggi mana di unit negeri padang ini akan dimulai Juli Desember ini sudah mudahan di PGPAUD dan PGSD FKIP sudah juga memutuskan ini atau sudah merancang program ini lanjut untuk kampus merdeka sekira seiring dengan kebijakan merdeka belajar yang diarahkan kepada mahasiswa kalau kepada perguruan tingginya tentang mungkin bagaimana PGSD PGPAUD memang menjadi lembaga yang akan mendukung kebijakan kampus merdeka lanjut ini sesungguhnya wilayah universitas yang lebih banyak tetapi perlu juga diketahui sebenarnya kampus merdeka itu oleh kementerian sudah diberikan melalui pembukaan program studi baru sistem akreditasi perguruan tinggi negeri berbadan hukum kemudian hak belajar tiga semester di luar program studi kemudian ada tujuan memulai perubahan peratima pendidikan tinggi agar lebih otonom dan dengan kultur pembelajaran yang inovatif ini sesungguhnya bagian tadi itu sudah dikerjakan oleh berbagai program studi lanjut ini juga semacam arah kebijakan strategis kementerian pendidikan budayaan 2020 2024 kalau ingin melihat lebih rinci itu nanti bisa dilihat dari dokumen RENSRA atau rencana jangka panjang kementerian pendidikan dan kebudayaan lanjut habis ya sudah habis Bapak Alhamdulillah saya kira mendekati pas lah waktu yang diberikan Kiki mungkin kita perlu berdiskusi kalau ada kekurangan nanti kan saya senang ada profesur dan ibu aslam lagi terima kasih sementara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Bapak materinya bagus sekali dan tadi yang itu yang if we call to plan it means we plan to fall jadi memang kalau rencananya sendiri gagal berarti kita merencanakan kegagalan ya Pak ya 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 baiklah Bapak Ibu sekarang kita masuk ke sesi diskusi bagi yang pertama tadi Bapak Agus Rifani ingin bertanya silahkan Bapak Agus Rifani untuk menggadukan pertanyaannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi Selamat pagi di Padang Pak Profesor Rusdina Bapak Selamat pagi Tadi Bapak sebutkan yang mengenai Rensra ini ada enam SKS ya ini ini Bapak malah di jamak kuadrat jamaknya ini mungkin gini aja Pak Pak kalau saya lihat penjelasan Bapak tadi bikin Rensra harus sampai ke outcome sedangkan kita kan biasanya hanya bikin Rensra itu sampai pada di output nah kalau sampai di outcome ini mungkin ya kata Bapak tadi kita mungkin harus banyak belajar lagi terutama saya karena kalau sudah sampai di outcome itu kebijakan dan tujuan pun sudah terukur kan Pak sudah ada indikatornya tidak bisa lagi tujuan itu meningkatkan lulusan PGSD itu kan udah output udah output itu output aja bukan outcome gitu jadi sudah terukur nah pertanyaannya gini Pak kalau kita di PGSD itu membikin Rensra sampai dengan outcome terus outcome fakultas itu jadinya apa karena kan kita inginnya dalam Rensra itu kan ada grand Rensra nya grand Rensra nya kan kita ngikuti dari fakultas universitas mungkin kalau universitas mungkin impact nya ke impact tapi kalau di fakultas kan mungkin outcome nya juga ada nah kalau di PGSD kita bikin outcome lagi apa tidak double nanti dengan outcome nya yang ada di fakultas mungkin itu dulu Pak jadi biar 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 kita jelas gitu kalau kita bikin apa Rensra apakah harus dari tingkat program studi itu sampai juga ke outcome karena kalau outcome mungkin Vicky dan kawan-kawan ini ekstra kerja lagi nih Pak terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam ini boleh langsung dijawab Baik tambah kerja tambah reward enggak apa-apa Pak bagus tambah kerja tambah reward enggak apa-apa jadi pertama ini kan konsep ideal yang kami paparkan ya jadi yang sempurna memang sampai ke outcome outcome namun nanti ada solusi seperti disebutkan karena authority lebih banyak di fakultas silakan memang disepakati ya outcome ini pada level fakultas saja tapi kalau disebut jangan khawatir akan terjadi overlap nah outcome masing-masing prodi nanti menjadi kumpulan pada outcome-nya transferannya fakultas jadi memang yang menjadi kebiasaan selama ini secara substansi di dalam dokumen perencanaan itu baru sampai pada sasaran divisi misi tujuan dan sasaran atau target tetapi jangan lupa mungkin nanti maksudnya kalaupun tidak dituangkan formal di dalam formal jangan lupa mengkaji aspek outcome ini di dalam kata-kala melakukan analisis SWOT-nya SWOT-nya sehingga itu akan membantu nanti di dalam merumuskan profil atau potret diri institusi PGSD PGPAUD hari ini kemudian di dalam menuntun strategi-strategi yang dirumuskan ke depan untuk mencapai visi-misi yang sudah ditetapkan juga sesungguhnya mengenal outcome memperkaya informasi saja terhadap apa yang sudah dilakukan selama ini namun untuk kepentingan kata-kala karena ini memerlukan dokumen yang dituangkan monggo disepakati bahwa mungkin pada level FKIP saja outcome ini akan menjadi perhatian saya kira begitu Pak Agus Rifani tetapi tadi itu kalau menambah kerja biasanya ditambah juga dosisnya ditambah dosisnya begitu Kiki terima kasih Bapak bagaimana Bapak Agus Rifani cukup dulu Bapak Kiki terima kasih terima kasih Bapak baiklah Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak diizinkan bertanya ini dari Padang oke terima kasih atas kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih Prof. Rusdina Prof. Hamad Saudian Prof. Aslam Dan Bapak Ibu terkata hari ini yang saya penggunaan menyikapi Merdeka Belajar ini Pak Merdeka Belajar jadi ini kan kalau menurut saya merdeka bagi mahasiswa tetapi ini tersiksa bagi dosen ini yang saya maksud disini ketika kita memberi kebesar kita memberi kebesar kepada mahasiswa untuk jadi hanya belajar di luar bagaimana kita melakukan penilaian terhadap apektifnya mungkin nanti yang didapat dari mahasiswa itu kan unsur fisikomotor atau kognitif, tetapi dalam membina mahasiswa, kita kan juga perlu pembinaan apektif apa yang kita bisa lakukan Pak untuk memperdeksi bahwa apektif mahasiswa itu menjadi lebih bagus setelah adanya pendekan baja ini ya hanya itu terima kasih atas kesempatannya silahkan Ibu Mordek atas kesempatannya silahkan Ibu Mordekan terima kasih pertanyaannya Bapak Sunarno silahkan kepada Bapak Rusdina untuk menjawab baik, terima kasih Pak Sunarno Pak Suki pertanyaan yang menarik dan berat untuk susah untuk dijawab tapi menurut hemat saya begini sudah barang tentu kita tidak bisa seperti perkulian yang offline bisa mengamati perilaku aktivitas yang menunjukkan penguasaan aspek afektif pada masa pandemi dengan Merdeka Belajar yang perkulian katakanlah dilakukan secara daring atau online tentu mesti ada data fakta pendukung yang menunjukkan perubahan sisi afektif dari mahasiswa yang kita ajar kalaupun kita berikan tes tertulis atau tes objektif kan sesungguhnya tes sikap bisa juga kan tetapi kalau ada hal semacam fakta pendukung dari hasil pengamatan saya pikir kita harus menyediakan ruang untuk pihak lain memberikan respon terhadap unsur afektif yang bersangkutan ini menjadi kesulitan lagi ini pihak lain katakanlah apakah pengamatan misalnya mungkin mata kuliah kalau disebut ini mata kuliah katakanlah mata kuliah pendidikan agama kalau aspek sikap kan dilihat juga ketaatan aktivitas beribadah segala macam kan gitu jadi mohon nanti mungkin dipikirkan Pak Pak Sunarno data pendukung apa dari pihak lain mungkin yang bisa digunakan gitu selain itu saya berasumsi baik juga atau kita harus memberikan asumsi yang positif juga berpikir positif juga penilaian diri sendiri oleh masyarakat yang bersangkutan ini juga menjadi bagian Pak jadi bisa saja begini menurut penilaian diri mereka sendiri seperti apa kalau ada hal yang memang bisa memberikan informasi apakah lingkungan keluarga atau tetangga atau masyarakat terhadap katakan aspek efektif mahasiswa saya kira ini bisa dikomper Pak bisa dikomper Pak sudah tentu ini memerlukan rancangan juga walaupun efektifannya masih belum teruji teruji namun kadangkala aspek bias tetap ada kalau kita tanya ke temannya mungkin jendung positif juga kalau ditanya ke keluarga selamat menikmati Itu yang terpikir oleh saya Pak Sulano yang mungkin bisa dilakukan walaupun tadi saya sebut keefektifannya memerlukan kajian juga termasuk ya sama dengan prinsip-prinsip penilaian siapa yang menjadi responden siapa yang menjadi nilainya tentu tergantung juga mungkin aspek apa yang kita tanyakan saya kira begitu terima kasih Pak sama-sama Pak terima kasih Bapak atas jawaban dari Bapak masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan silakan Bapak dan Ibu Sambil menunggu sambil menunggu saya kembali ke apa yang ditanyakan Pak Abus tadi jadi mungkin tidak menjawab pertanyaannya tapi cuma begini suatu saat bisa saja Prodi PGSD dan PGPAUD melakukan studi tentang outcomes ini Pak melakukan sebuah kajian melihat sisi outcomes dari Prodi PGSD atau PGPAUD itu dilakukan saja sebuah studi sehingga itulah nanti setidaknya menjadi masukkan feedback dalam melakukan evaluasi diri yang dibutuhkan di dalam menyusun perencanaannya kalau itu bisa dilakukan se banjar masin atau join lagi dengan perguruan tinggi lain menjadi lebih hebat menjadi lebih hebat sebab memang kecenderungan pada level mikro kan hanya berhenti pada pencapaian sasaran saja itu semacam saran sehingga dari situ akan ada akan ada informasi seperti apa recognize dari user atau pemangku kepentingan terhadap lulusan PGSD atau PGPAUD dan dari situ kita bisa juga melakukan nanti perbaikan untuk improvement misalnya itu Pak Agus moderator bisa tambah Pak Prof saya bisa tambah oke Pak Agus silahkan Pak Agus enggak saya nanya terima kasih Pak Sur saya tadi nanya begini Pak sebab kalau outcome-nya program studi itu dikumpulkan itu saya kebayang banyak sekali outcome yang dimiliki oleh kultas Pak itu yang jadinya tidak tidak efektif karena banyak banget outcome-nya dari fakultas itu saja Pak jadi mungkin ada pemilahan jadi ada hirarkinya betul Pak betul karena tadi sudah saya jawab pada level makro biasanya kita hanya berhenti pada pencapaian sasaran karena fakultas itu lingkupnya lebih luas authority-nya cakupannya mungkin outcome ini memang berada pada level fakultas tetapi untuk kepentingan perbaikan diri program studi mungkin tidak apa-apa melakukan semacam kajian tadi yang saya sebut itu saja Pak supaya memperoleh informasi dari pihak user terima kasih Pak 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 saya mungkin ingin sedikit menambahkan dari apa yang sudah Pak Pak jelaskan tadi hari Senin yang lalu kami pimpinan semua dekan itu ada rapat membicarakan terkait dengan kurikulum merdeka dan outcome base kurikulum sehingga dari sana pembicaraan memang bahwa kurikulum program studi yang kita susun itu bergeser dari kompetensi base menjadi outcome base oleh sebab itu semua program studi di unitas Lampung Mangkurat itu diminta menyusun apa sih sebenarnya bagaimana sebenarnya gambaran outcome base dari masing-masing program studi nah dan itu dari semua program studi satu fakultas itu outcome base dari fakultas adalah akumulasi dari outcome base yang dicapai oleh semua program jadi ada kewajiban kita memang merumuskan outcome base apa yang ada yang sekarang sudah ada dan kemana kita memperbaiki outcome base dari lulusan-lulusan kita nah itu memang satu keharusan yang sekarang harus kita lakukan jadi pergeseran dari hanya sekedar kompetensi base menjadi outcome base dan itu nampaknya di dalam di dalam late evaluasi diri pada akreditasi juga menjadi tuntutan untuk pengembangan program studi oleh sebetul maka di OLM itu ada kewajiban prodi untuk menyusun sampai kepada outcome base nah bagaimana gambaran outcome base ini yang belum banyak dilakukan karena itu kemarin dilakukan semacam kewajiban bagi universitas untuk melakukan research study research study di alumni sampai kepada diperluas kepada pengguna lulusan seperti saran Pak Prof tadi PGSD pada tahun 2019 itu bekerjasama dengan Universitas Negeri Malang melakukan research bersama Pak Prof tentang kompetensi dari lulusan PGSD Lampu Mangkurat dan lulusan Universitas Negeri Malang yang ada di Kalimantan Selatan pada tahun 2020 ini akan kita lanjutkan lagi untuk melihat bagaimana perkembangan dari kompetensi masing-masing itu sehingga kami melihat bagaimana kompetensi kami apakah outcome base kami itu lebih rendah dari apa yang dihasilkan oleh Malang atau mungkin setara dan apa yang harus kami perbaiki untuk kestaraan itu ini mudah-mudahan nanti ke depan karena di Banjarmasin sudah banyak alumni-alumni dari Padang mungkin bisa kita lakukan kerjasama juga dalam research bersama antara Lampu Mangkurat dengan Universitas Negeri Padang saya kira itu memang menjadi kewajiban sekarang konsekuensi dari itu maka timnya Rensra dan timnya Rino yang kami bentuk di PGSD atau di beberapa program studi lain di Pasca juga saya sudah bentuk beberapa tim itu dan sedang dalam proses ini ini tidak mau bekerja keras kerja keras untuk ibadah dalam rangka memerdekakan orang lain dari keterpurukan gitu sehingga menjadi sarana untuk membangun SDM yang ada di Kalimantan Selatan itu kami bersyukur dan terima kasih pada Pak Prof Pak Dekan PIP ONP yang tadi sudah menawarkan mudah-mudahan ini bisa segera kita realisasikan kami sangat bersyukur kalau memang bisa terjadi sharing jadi tidak hanya di lingkungan S1 tetapi juga di lingkungan Pasca Sarjana dengan beberapa prudu yang memang relevan untuk kita lakukan visiting lecture dan visiting profesor jadi ada ada lecternya tapi juga ada profesornya kalau dua-duanya ini bisa dijalankan baik untuk PG PAUT PGSD dan Pasca Sarjana ini akan menjadi satu hal yang sangat membanggakan bagi kami terutama Universitas Negeri Padang sebagai Universitas yang tua dalam pendidikan dan bergurut dalam bidang pendidikan dan memiliki nama yang sudah sangat besar bisa bisa mengajak kami untuk sama-sama bisa maju gitu apa katanya di di Cambridge itu kan experts experts together gitu ya jadi ahli bersama gitu jadi maju bersama excellent together hebat juga bersama-sama ini harapan kami karena itulah mudah-mudahan segera bisa kita tindak lanjutin dengan realisasi berikutnya tentang kerjasama dari berbagai bidang untuk pengembangan PGSD PGPAUT dan perudi-perudi lain yang relevan itu Pak Prof Pak Dekan terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih Bapak atas masukannya bagi Bapak Ibu apakah masih ada yang ingin bertanya jika tidak ada berarti berakhirlah workshop pada hari ini ya workshop pada hari pertama ya Bapak Ibu saya mengucap mewakili dari Panitia mewakili dari dosen terima kasih banyak kepada Bapak Prof Rusdina Bapak Dekan Fakultas Pendidikan karena sudah bersedia hadir dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat pada hari ini dan saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan disini akan saya tutup dengan sebuah pantun kemumu di dalam semak lari terbang mendengar babat terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah menyimak insya Allah workshop ini sangat bermanfaat baiklah saya akhiri saya kembalikan kepada Ibu pembawa acara Ibu Novi Tawati kepada Ibu Dipersilah terima terima kasih Ibu Kiki terima kasih Prof. Dinal juga ada pencerahan dari Prof. Suri Yansa terima kasih juga kepada Bapak Dr. Agus dan Bapak Dr. Semak yang sudah terima yang sudah interaktif dengan narasumber kita hari ini cukup banyak memberikan pencerahan untuk kita di hari ini tinggal besok kita actionnya terima kasih Prof. Dina atas waktu dan materi yang sangat menarik untuk kita tindaklanjuti besok di hari kedua masih melanjutkan kegiatan kami di besok di hari kedua dan Alhamdulillah kalau boleh saya ingin menyapai Bu Yasminda senang sekali Ibu bisa ketemu lagi di sini ya kemarin di awal bulan kita pagi siang malam pagi siang malam di web meeting di BA kita berinteraksi senang sekali Ibu bisa gabung di kegiatan kami kami tunggu nanti kehadiran Bu Yasminda dari PG Paut Padang juga Prof. Dina nanti berkenan main ke kampus kami di Banjarmasin di pusat lembangkuran dengan demikian hadirin kami ya Ibu ya Ibu ya Ibu bisa bertemu kita ya Ibu Nopi ya Ibu kami tunggu ya Ibu ke Banjarmasin nanti kalau saya diajak Bu Yasminda sama Pak Dekan Pak Dekan diajak oh iya iya Pak Dekannya ikut nanti Pak Dekan beberapa kali sudah ke sini Alhamdulillah ya Bapak Ibu yang saya hormati dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acar workshop rancangan rencana strategis dan rencana operasional peradamsi PGSD dan PG Paut Fakultas Seguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Mangkurat dengan tema menuju tata kelola program sendiri yang unggul profesional dan berkarakter semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat kita terapkan di lingkungan kampus kita tercinta dan materi yang kita dapatkan hari ini bisa kita lanjutkan besok hari ini dan juga besok untuk kita mulai bekerja bersama-sama menyusun rencana nah atas nama seluruh panitia pelaksanaan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salahan hilaf dan hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu kalau tadi Bu Kiki sudah berpantun saya coba tutup dengan doa Bapak dan Ibu terima kasih banyak selamat beraktifitas selamat hari Jumat semoga apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat kebaikan dan keberkahan buat kita semua terima kasih akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mohon maaf semuanya terima kasih Bapak dan Ibu kami mohon berkenan untuk menghidupkan kameranya untuk dokumentasi ada Pak Imam ya terima kasih Pak Imam semuanya kami dari awal sampai akhir kita foto bersama dulu Bapak Ibu ini tadi nggak kelihatan kameranya oke kita foto bersama dulu Bapak dan Ibu tahan sebentar 1, 2, 3 sebentar ini siapa yang tampilnya baik terima kasih terima kasih bagus bagus kirim fotonya ke WeA baik-baik Pak topinya Pak Sunarno yang bagus dan kepadang-kepadang dari padang mencurigakan barano di mana jangan-terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum konuş нас maaf di mana posisi panana di jepok Pak banjir baru bapak jepok pandang jepok pandang Sampai jumpa.